Sejarah Gunung Guntur Gunung Guntur memiliki sejarah sendiri mulai dari penamaan, sejarah pendakian hingga sejarah letusan yang pernah terjadi. Sebagai gunung berapi, Gunung Guntur tentu memiliki sejarah letusan yang pernah terjadi. Berikut kita mulai dari sejarah penamaan. Penamaan Gunung Guntur ternyata tidak lepas dari kisah kerajaan, yang dahulu merupakan salah satu bagian dari masa pramoderen Indonesia, di mana banyak terdapat kerajaan di seantero Nusantara yang tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air. Kisah ini bermula dari sebuah keraja. Andi Kaki Gunung Kutu yaitu kerajaan, Kokorobokan, yang dikuasai oleh seorang raja bernama Sunan Ranggalawe. Sunan Ranggalawe sebenarnya memiliki seorang kakak perempuan yang seharusnya menjadi raja. Namun karena beliau adalah perempuan maka kedudukan raja diserahkan kepada Sunan Ranggalawe. Nama kakak perempuannya adalah Ratna Intendewata, yang belakangan naman terebut dipakai untuk sebuah gedung pertemuan di Garut Kota. Kisah berlanjut dikala terjadi kemarau panjang di kerajaan Kokorobokan, rakyat kekurangan air dan mengalami banyak kesusahan. Sebagai seorang raja hal tersebut sangat meresahkan. Beliau harus memikirkan cara untuk mengatasi kekeringan yang terjadi. Dari hasil rapat dengan para petinggi kerajaan maka disepakati untuk membangun telaga penampungan air. Masalah baru hadir, karena wilayah yang paling pas untuk membangun bendungan tersebut adalah wilayah yang dikuasai oleh Ratna Intendewata. Sunan meminta izin untuk membangun penampungan air di tempat tersebut namun ditolak oleh Ratna Intendewata. Beliau keberatan karena sebelumnya sudah mengalah tidak menjadi raja, namun sekarang harus lagi berkorban untuk kehilangan tempat tinggal. Sunan tidak bi-saber buat banyak dan kembali ke kerajaan tanpa membawa kesepakatan yang diinginkan. Kekeringan tetap berlanjut dan terus membuat Sunan merasa resah, akhirnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. S. Unan memerintahkan untuk membuat telaga penampung air di wilayah yang dikuasai oleh Ratna Intendewata. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekeringan berkepanjangan. Ratna Intendewata sangat murka. Dia marah namun tidak bisa berbuat banyak apalagi untuk melawan. Untuk melampiaskan amarahnya, dia menaiki Gunung Kutu lalu bersemedi di sana sambil bermunajat agar adiknya diberi kesadaran atau berubah fikiran. Sambil bermunajat dia menaburkan kembang dan tanah kering di puncak Gunung Kutu, tiba-tiba muncul awan gelap dan suasana sekitar menjadi sangat tidak bersahabat. Mengetahui hal tersebut Ratna Intendewata bergegas turun. Selanjutnya Gunung Kuta meletus menumpahkan lahar panas dan menghancurkan kerajaan Kokorobokan. Suaran gemuruh gunung meletus yang mirip dengan suara guntur menjadi A. Wal permulaan sejarah penamaan Gunung Guntur yang terletak di Garut, Jawa Barat ini. Gunung Guntur pernah menjadi gunung berapi paling aktif di Indonesia, bahkan menjadi gunung aktif melebihi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Hal ini berlangsung pada era tahun 1800-an. Pada era ini terjadi lebih dari 21 kali letusan berlangsung di antara tahun-tahun 1800 sampai tahun 1847. Letusan yang terjadi dalam periode yang pen-ek antara 1-3 tahun dan periode terlama yaitu 6 per 7 tahun. Berikut adalah catatan letusan yang terjadi. Tahun 1825, tanggal 14 Juni terjadi letusan yang menyebabkan hutan di sekitar gunung terbakar. Tahun 1829, pada tahun ini terjadi letusan gunung guntur yang cukup besar dan mendak-mendadak. Beberapa kampung menjadi daerah terdampak dan banyak koban yang berjatuhan. Tahun 1832, terjadi 2K. Alih letusan pada tahun ini yaitu letusan pada bulan Januari dan bulan Agustus. Tahun 1840, terjadi letusan cukup besar pada tahun ini. Tercatat menimbilkan lava panas yang mengakibatkan kawasan Cipah. Nas menjadi daerah terdampak lava dan bencana letusan gunung guntur. Tahun 1841, terjadi pada bulan November, letusan gunung guntur ini menyebabkan lahan pertanian menjadi hancur. Di antaranya lahan kopi yang menjadi hancur. Tahun 1843, 2 kali terjadi letusan gunung guntur pada tahun ini yaitu bulan Januari dan November, mengakibatkan lahan pertanian hancur dan merusak beberapa kampung. 184.7, pada tahun ini merupakan letusan terakhir dan menjadi awal tidur panjang gunung guntur. Tercatat sudah 150 tahun gunung ini tidur. Gunung guntur, merupakan gunung berapi yang terdapat di kecamata Entarogong Kaler Kabupaten Garut Jawa Barat dan memiliki tinggi di atas permukaan laut setinggi 2.249 meter. Gunung guntur merupakan jenis gunung berapi stratovolcano, yaitu gunung yak memiliki kara. Keteristik mengerucut seperti piramida yang terdiri atas abu vulkanik dan lava yang telah lama mengeras. Curam di bagian atas dan lebih rata atau landai di bagian bawah. Gunung guntur merupakan salah satu dari beberapa gunung yang mengelilingi kota Garut. Menjadi ciri khas kota dodol ini yaitu dikelilingi gunung berapi aktif. Wisata gunung guntur, keindahan gunung guntur telah lama menjadi destinas. Iwisata wajib dikunjungi oleh para pecinta alam atau pendaki baik lokal maupun mancanegara. Puncak gunung yang memiliki tantangan trek yang cukup curang menjadi sarana uji nyali bagi para pecinta kegiatan berkemah. Untuk menjangkau puncak gunung guntur bisa melalui desa Tanjung atau juga melalui kampung duku. Untuk Anda pecinta kegiatan alam harus mencoba untuk naik ke gunung ini. Terima kasih. Terima kasih.